Intro Di dalam hal ini saya coba ingin sebelum saya masuk ke materi ini saya coba mendefinisikan karena setiap kali kita bicara petani sebetulnya ada petani nelayan petambak, ada petani biji-bijian, ada petani horti, ada petani peternak, ayam maupun kaki empat, ada petani tanaman keras, bahkan ada petani penambang, garam. Jadi kalau kita bicara petani ini bermacam-macam. Tadi sudah dibawakan ada mix di dalam hal itu. Itu nomor satu. Yang kedua kita punya variable di dalam hal itu. Budaya pasti merupakan bagian dari variable ini. Ketiga bahwa Indonesia adalah archipelago, bukan benua. Jadi kita ada batasan-batasan logistik di dalamnya. Ini adalah sesuatu. Jadi waktu kita berbicara kepada kehidupan petani, maka kita mungkin harus lebih lengkap per segmennya. Dunia digital ini sudah bukan main. Betul, betul. Nomor satu itu. Nomor dua mengenai data, harusnya di Indonesia ini gak ada rahasia-rahasiaan. Di Indonesia ini bisa ditropong kok. Dari atas 20 meter persegi bisa kelihatan. Saya kira ini satu sisi yang sangat penting. Nah saya tidak mau mengulang, ya kan. Tapi yang saya, di dalam konsep ketahanan pangan, yang saya ingin mensitir adalah sebetulnya World Food Summit. Jadi akses yang sangat penting. Savijian, aman, dan nutritius. Kita banyak berbicara kepada kata stunting. Air kita politik, PB-nya tinggi. Hasil pertanian kita banyak fangginya, jamur. Dan itu berdampak kepada bayi kita, pertumbuhan. Mungkin itu satu sisi yang diindikan. Nah, ketersediaan dan ini kesenabungan, keterjangkauan pangan terus terjadi, harus terus menerus. Nah, di dalam hal itu, keluarlah konsep mengenai ketahanan pangan yang perlu diperkuat. Ini tadi sudah dibahas, saya tidak mau mengulang terhadap hal itu. Sama juga, suasembada pangan. Kedaulatan negara terjamin. Tapi pasokan pangan tidak tergantung pada instabilitas ekonomi, politik, dan militer sebetulnya antara negara. Kenapa? Yang saya mensitir ke depan, bahwa pangan ini bagian daripada hak asasi manusia. Bagian daripada hak asasi manusia. Jadi kekhawatiran di dalam hal itu merupakan hal yang tidak perlu paranoi bagi saya. Sehingga kalau yang banyak yang kita bicarakan pasti beras, jagung, gula, kedele. Padahal masih banyak yang lain di dalam posisi itu. Nah, persoalan. Persoalan yang kita hadapi hari ini ada beberapa. Nomor satu, lahan Indonesia 190 juta hektare. 80 juta hektare sebetulnya harus di, atau 50 persen ya, 85 juta hektare harus dilindungi. Karena kita negara tropis. Kita punya sisa 90, 85 juta hektare lain. Kita bisa hitung lah. Kelapa berapa, kelapa sawit berapa, semuanya. Sampai kita masuk. Nah, di dalam hal ini ada satu hal yang kita hadapi persoalan. Sumber daya manusia kita. Petani kita pendidikannya masih relatif rendah. Tapi di dalam hal ini kita tidak bicara rendahnya. Skill. Sesuatu yang terus-menerus mengulang, dia punya keahlian di lapangan. Jadi melihat pendidikan lebih kepada pengetahuan. Yang kedua, buru tani. Kalau kita bicara kepada buru tani, yang hari ini tidak ada proteksi. Lahan pertanian disewa. Harusnya lahan pertanian tidak bisa disewa dengan pemilik. Harusnya lahan pertanian adalah bagi hasil. Karena ada resiko. Kalau enggak, Tuhan Tanah sudah aja pasti kan menerima. Saya kira itu di persoalan ketersediaan. Jadi disini enggak ada kebijakan. Tidak ada kebijakan sama sekali. Jadi hari ini sewa. Sewa sama Tuhan Tanah. Dan ini membawakan dampak. Jadi dihitungan daripada produksi, tidak menghitung gagal panen. Tidak menghitung di dalam hal itu. Di dalam hal ini ya, kita tahu ya input saprodi. Belum di dalam hitungan itu adalah sebetulnya lahan sumber air. Perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah bencana. Menurunkan produktivitas daripada benih-benih kita kalau kita tidak memiliki benih yang baru. Kenaik. Jadi di dalam hal itu, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam. Kalau kita ingin petani kita sejahtera. Tentu di dalam hal ini ada import pangan, stock management, dan bagaimana distribusi. Ingat bahwa distribusi kita dan sentra. Karena kita kepulauan. Sehingga logistik merupakan hal yang sangat penting sekali di dalam hal ini. Apa yang terjadi ya, tadi sudah disampaikan. Makanya persoalan keterjangkauan adalah pendapatan rumah tangga dan daya beli rumah tangga. Kalau kita, inilah yang kebijakan yang harus di stabilkan di dalam posisi itu. Saya ngehambatan pangan itu lahan pertanian yang tadi saya sudah katakan jelas. Bahwa ini akan, kalau tahun 2040 mungkin kita sudah tidak cukup kalau kita katakan suasembada. Penggunaan benih unggul dan investasi rendah, teknologi kurang berkembang. Nah saya yang ingin saya bawakan yang selanjut ini. Yang merupakan selalu isu, selalu isu di dalam hal ini. Kedaulatan pangan, kedaulatan hak menentukan. Hak menentukan. Jadi ini adalah pilihan di dalam hal itu. Di satu sisi ketahanan pangan kan di konsumen. Di ujung juga kita melihat. Kalau harga turun, konsumen senang. Harga naik, petani naik, senang. Konsumen nangis. Nah ini ada satu sisi. Nah tadi sudah disinggung sebetulnya. Di tengah-tengah itu adalah stock management. Stock management di Indonesia. Paskapanen tidak pernah merupakan hal yang berkembang. Tidak pernah sama sekali. Jadi bahkan kena pajak lagi. Kalau mau mengembangkan paskapanen. Artinya jasa industri, jasa paskapanen saja. Kena PPN. Tapi kalau dia nyambung, tidak kena itu PPN. Artinya dia membesarkan yang besar, tidak bisa menghidupkan yang kecil. Di dalam hal itu. Sedangkan kita butuh banyak karena kita terpencar di Indonesia. Dan kita tahu produk pertanian itu ada masa tenggang. Waktu. Jadi stock sistemnya sangat penting sekali. Nah di dalam hal itu, saya hanya ingin meletakkan atau menyarankan. Harus ada langkah strategis. Pemerintah. Teknologi pengembangan benih. Dan mendapatkan benih apa saja. Harus yang unggul. Dan hari ini, ini persoalan. Bisnis benih ini burem. Burem. Tidak jelas. Tutup-tutupan. Dan tidak ada yang bicara komunikasi mengenai benih apa dan lain sebagainya. Kalau sudah kita bicara benih, maka budidaya pertanian juga penting. Budidayanya. Karena dia menyesuaikan. Artinya penyuluh. Sangat penting. Masalahnya ini penyuluh sama politik ini. Penyuluh-penyuluh itu jadi bupati semua dulu. Jadi ini satu sisi juga menjadi tempat yang merupakan satu posisi. Saya agak ini ya dalam catatan saya. Tapi pasca panen itu jadi tiga hal kebijakan pemerintah yang sangat penting kalau mau memperbaiki kesejahteraan pertanian. Benih, budidaya, pasca panen. Mungkin saya mau tambah lagi adalah mengenai sewa lahan itu harusnya dilarang. Sewa lahan pertanian. Tapi bagi hasil merupakan bagian. Dan bagi hasil itu diatur dalam peraturan pemerintah. Karena resiko petani harus ditanggung sama-sama dengan pemilik tanah. Kita lihat di Filipina bank benih mereka terbuka. Di Indonesia bank benih ada? Tidak ada. Tidak jelas. Tertutup, burem. Di Afrika mereka adakan benih fair. Di Afrika. Di mana-mana. Saya coba, ini hanya sekilas cepat. Mungkin karena ini di IBI. Dari data saya ini ada beberapa. Coba catatan. Persoalan benih. Sudahkah petani Indonesia menggunakan benih unggul? Itu kan pertanyaannya. Petani padi hibrida. Tapi sebetulnya di Indonesia ada. Tidak ini. Di dalam hal itu yang saya mau menginikan. Ini regulasi. Regulasi-regulasi mengenai benih ini harus dibongkar. Harus dipelajari lagi. Harus dikembalikan. Ini mengenai padi. Saya kasih contoh lagi. Ini skema impor benih padi. Testingnya. Dan ini semuanya menjadi permainan. Jadi di dalam posisi itu. Benih harus merupakan satu bagian yang harus kita bongkar semuanya. Dan dilihat di dalam posisi itu. Saya kira saya hanya sekilas lanjut aja. Mungkin ini balai besar. Ya kan? Variatas benih. Ada 300 lebih Pak Anggoro? Ya? Tidak tahu aplikasinya. Begitu banyak hibrid. Ini data saja. Tapi ada pilihan persoalannya. Pilihan petaninya terus pilihannya yang terendah lagi produktivitas. Dan itu yang disenangi oleh konsumen. Jadi ada satu sisi. Artinya kalau yang disenangi oleh konsumen. Harus di research lagi untuk meningkatkan. Ya? Di dalam hal itu. Nah itu satu sisi. Nah saya hanya ingin. Pasti balai besar itu. Ada breeding teknologi. Di dalam ini. Breeding innovation hari ini. Saya tidak tahu balai besar pasti mungkin memiliki modern molecular. Breeding teknologi. Saya pasti ada. Kita tidak pernah tahu. Kita umum tidak pernah tahu. Cell engineering breeding. Top level molecular. Ya? Yang kita tahu. Tradisional mungkin. Breeding teknologi. Masih ada untuk high quality conventional rights. Ya kan? Long grain. Kita tidak punya. Ini ya. Hybrid. Tidak ada high quality hybrid. Special. Ya kan? Semuanya. Nah aplikasi-aplikasi ini tidak terbuka. Tidak terbuka seolah-olah rahasia di dalam hal ini. Nah saya kira ini salah satu yang mungkin sangat penting. Kalau kita ingin membawakan. Karena kita membicarakan lahan petani kita kecil. Satu-satunya hanya teknologi yang bisa menjawab. Itu nomor satu. Nomor dua bahwa kita harus menghadapi perubahan iklim. Bencana selalu kita hadapi. Jadi itu merupakan tantangan. Dan kembali lagi itu teknologi. Sehingga kalau tidak korbannya selalu petani. Korbannya selalu petani. Saya kira itu mungkin sebagai bahan yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!